Uang yang dikeluarkan untuk rakyat itu adalah uang yang tidak digunakan untuk memperkuat kekuasaannya Itu pasti, itu hukum, orang saya ngomong apa-apa yang nginting-nginting untuk hukumnya Mohon maaf, ini saya bukan memenjelakkan Indonesia, bukan dari sepanjang sejarah kayak gitu itu Peraturan utamanya itu gak ada penguasa yang berkuasa sendirian Pasti ada pendukung-pendukungnya Semua raja itu punya jenderal, semua jenderal itu punya anak buah Semua anak buah itu punya pasukan Ini kunci di bawah, kunci di bawah, kunci di bawah, kunci ini Kalau dia tidak membagi sumber dayanya kepada para kunci di bawahnya, dia tidak akan bertahan lama Untuk bisa demokrasi, itu tadi ketika ngomong terias politika Salah satu fondasi dari demokrasi adalah free speech dan harus perlunya adanya oposisi Balancing, oposisi itu keadaan Posisi di mana dia meng-counter balance apapun yang dilakukan oleh penguasa Tujuannya bukan kebencian, tujuannya untuk gas karur rim Penting seperti itu Kalau mobil meng-counter balance apapun yang dilakukan oleh penguasa yang dilakukan oleh penguasa Ini lebih baik daripada apa namanya Daripada kerajaan ataupun daripada diktatorship Diktatorship itu sama aja kok Yang kaya mati Kunci-kunci yang mendukung kekuasaan Bahayanya misalnya diktatornya Bahayanya ketika sumber daya Sumber daya yang dibagikan itu tidak ada hubungannya sama manusianya, produktivitas manusianya Anda lihat Diktator yang paling cepat turun itu adalah diktator yang sumber dayanya dari sumber daya alam Artinya pekerjanya tidak perlu makmur-makmur Harga sumber daya alam misalnya Emasnya itu tetap berharga Artinya dia tidak perlu mempersesejahterakan Bedanya di demokrasi Kenapa dibangunin universitas, dibangunin rumah sakit Karena semakin banyak orang hidup Semakin banyak yang bisa berproduksi Dia semakin banyak yang bisa diambil sumber dayanya Saya tidak ngomong Anda seperti binatang dalam kebun binatang ya Tapi mekanisme Mekanisme apa namanya Yolcen ngunukwi mekanisme pemajakan dan seterusnya itu Jadi kalau Anda berbicara Oh Anda dididik agar menjadi manusia berkualitas Dalam sudut pandang kekuasaan tidak seperti itu Karena semakin Anda produktif Semakin Anda bisa menghasilkan duit Semakin banyak yang bisa diambil untuk dibagikan Kepada kunci-kunci yang menguatkan kekuasaannya Oke itu pandangan yang agak keras Tapi saya sebisa mungkin objektif Saya tidak ngomong itu hanya di Indonesia Itu di semua mekanisme kekuasaan itu seperti itu Karena rule nomor satunya Kekuasaan tidak bisa berdiri sendiri Kenapa ini 5 tahun terakhir ini adalah situasi Yang sangat canggih kalau Anda mau ngomong dari sudut pandang politik Kemampuan untuk menyeimbangkan kunci-kunci agar tidak semua Agar tidak ada satu pun yang bisa bersatu Untuk bahkan menjadi oposisi berani Uang mereka rebutan posisi untuk menjadi kunci favorit Jadi posisi dari oposisi itu sangat menakutkan Tidak usah karu presiden Tapi oposisi ini kepala desa Angel GWKTP Jadi padahal oposisi itu penting Bukan untuk kebencian Untuk gas sama rem itu tadi Pemimpin yang dewasa itu mampu melihat itu Bahwa dirinya tidak sempurna dan butuh rem Sayangnya Indonesia Kita masih belajar Untuk mencoba mencari keseimbangan tersebut Kalau Anda tanya Kalau Anda Kalau tidak ada Terus terang ya Kalau tidak ada artificial intelligence Saya sudah putus asa sama Indonesia Karena saya tidak melihat jalan keluar Satupun arahnya kemana Terutama karena kepengecutan kita untuk menjadi oposisi Tidak berani jadi oposisi Kalaupun jadi oposisi Itu bukan karena konsep Tapi karena nekat atau kebencian Atau sakit hati Uang kemarin jadi relawan kok Sekarang tidak dapat apa-apa Tak jadi oposisi saja lah Oposisi kelamaan susah juga nih Bisnisnya Tak ikut saja lah Saya tidak kritik siapa-siapa Secara pandang Semua orang punya hak Untuk menyelamatkan dirinya No problem Salah satu yang paling susah di Indonesia Bukan di Indonesia Di seluruh dunia Ada satu kesalahan utama Yang harus dihindari Keputusan yang salah Yang datang dari data yang salah Kita itu sangat susah mencari data Indonesia Aku kini ngece Indonesia Orang ngecewong lioyo Karena aku ngecewong Indonesia Asli ini aku ngecewong aku Dewi aku sedih Karena ketika Saya paling takut ngerti Kalau tidak punya jalan keluar Gimana sih solusinya Gimana sih solusinya Ngecewong gampang Kalau tidak puas itu Kambing pun bisa Bedanya sama manusia Punya hipotesis Gimana memecahkan Masalahnya tersebut Nah artificial intelligence ini Salah satu ancaman Tapi juga kemungkinan jalan keluar Ide Anda bagaimana kita bisa Mengawasi bareng-bareng Itu akan sangat mudah dilakukan Sama AI Bisa bikin sebuah sistem Dimana semua masyarakat Bisa nginput Sama dia di data Dan gak perlu takut Datanya dimanipulasi Karena yang mikir Tidak punya kepentingan AI ini nanti kepentingan Sogok apa-apa Ya rabutuh Mangan rabutuh Wedoan rabutuh Kekuasaan rabutuh Asalah no listrik Melaku deh Dan dia sudah cukup pandai Problemnya yang paling susah Dari membuat Platform yang untuk bisa Ngetrack bareng-bareng Itu adalah manusianya Anda lihat coba Di podium 2024 Saya ngomong gini Berapa pertanyaan Yang benar-benar tanya Berapa pertanyaan Yang iseng nanya Yang indonesia kok Saya pernah mencoba itu Buka sebentar Pertanyaan pertama Minta duit dong pak Rauh Ada takun visi-visi Nek range c Cah terlatih Karena mobile legend Trolling ini Paling seru soalnya Su Minta duit dong Memang iseng kita tuh Ini problemnya tuh Bukan problem Teknis IT Problemnya adalah Mentalitas manusianya Beneran gak kita Pake alat itu Jadi PRnya nambah nih Gimana bisa milter Input yang bener-bener Pengen bangun Sama input yang pengen Ngerusak Karena kita tuh Naluri kita tuh Seneng banget Ngerusak Termasuk aku Saya pertama kali nyoba AI Itu pengen ngerusak Tekanin di Takjak pisau Gelem ora Takjak ngomong saru Gelem ora Aku ngerusak Aku ngerusak Teku uceng ini Kesalahan Indonesia ini Padahal ya Salahku di Artinya Ini langkah pertama Kita memilih Dibantu oleh AI Kalau kemudian Calegnya Pandai AI nya Tidak akan dimatikan Tapi dijadikan Jalur komunikasi Antara rakyat Sama Legislatif Wakil rakyatnya Saya sangat Bisa membuat AI membantu Wakil rakyat Dia bisa Mengumpulkan Informasi dari masyarakat Dan membuatnya Jadi data yang bisa Dibaca Bahkan kalau kamu Tidak punya ide AI nya bisa Ngasih ide Untuk memecahkan masalah Sapi itu Tidak perlu pinter Untuk bisa membuat Sawah Menjadi Banyak Produksinya